Hari ini banjir melanda kawasan ranca ekek dan membuat kawasan ranca ekek dan sekitarnya mengalami kemacetan. Rute baru bis Damri dipati ukur Jatinangor melewati tol pasta. Alternatif akses yang mudah namun kurang sosialisasi. Dan jangan ketinggalan kuliner akhir pekan di kawasan Jatinangor. Mulai dari ayam geprek yang pedas dan jus yang menyegarti. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Auliah. Dan saya Hanifa Yusliha yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan informasi yang aktual, tajam dan terpercaya. Dalam acara Lintas Tahir Pekan. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, berita pertama diawali dengan banjir di ranca ekek. Banjir ini terjadi pagi hari ini, 4 November 2017. Banjir di kawasan ranca ekek ini menyebabkan kemacetan di tiga detik kawasan, yaitu Cilenyi, ranca ekek, dan Jatinangor. Banjir ranca ekek sampai saat ini masih belum surut, tetapi masih banyak kendaraan yang melewati kawasan ranca ekek ini, dikarenakan jalan utama menuju Jakarta ataupun Bandung. Karena dilewati banyak kendaraan, sehingga kawasan ini menyebabkan kemacetan yang tidak hanya di wilayah ranca ekek saja, tetapi hingga Cilenyi dan Jatinangor. Khususnya pada sore hari saat bubaran pabrik, dan siang hari pada akhir pekan saat banyak mobil yang ingin menuju arah tol Cilenyi. Pemirsa, sekarang kita sudah terhubung dengan reporter kita di kawasan ranca ekek. Ya Dina, bisa laporannya Dina. Terima kasih Hanifa dan Aulia di studio. Ya, pemirsa saat ini saya sudah berada di jalan ranca ekek, tepatnya di kawasan samping pabrik KHTX. Seperti yang kita tahu, tadi sore kawasan kota Bandung dan sekitarnya diguyur hujan besar, yang menyebabkan banjir di daerah ranca ekek ini mencapai ketinggian 50 cm. Banjir ini juga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang, dimulai dari tol Cilenyi sampai jalan Cikijing. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu warga sekitar. Ya, Ibu, dengan Ibu siapa? Mutoharo. Dengan Ibu Mutoharo. Menurut Ibu, penyebab utama dari kebanjiran ini apa ya, Bu? Selokan, yang keduanya sampah. Sampah yang menuh, Bu. Jadi sampah dan selokan ya, Bu. Dan mungkin harapan Ibu ke depannya untuk kebanjiran ini apa, Bu? Mungkin pemerintah lebih menggalakkan untuk selalu dibersihin selokan dan menghimbau pada masyarakat untuk menjaga kebersihan agar tidak membuang sampah sembarangan. Oh, iya. Seperti itu ya. Terima kasih ya, Bu. Sama. Ya, sekian kembali ke studio. Baik, terima kasih, Dina, atas laporannya. Pemirsa, sekarang kita sudah bersama Bapak Wahyudi selaku Humas, Jawa Barat. Ya, pemirsa, sekarang kita sudah terhubung dengan Pak Wahyudi. Selamat malam, Pak Wahyudi. Ya, malam. Oke, Pak. Langsung saja, Pak. Sejak tahun berapa banjir di Ranca Ekek ini terjadi, Pak? Banjir ini terjadi sejak diubahnya Ranca Ekek menjadi kawasan industri sejak tahun 1978. Perkiraan sejak tahun-tahun itu Ranca Ekek mulai banjir. Ya, Pak. Setiap tahun banjir Ranca Ekek ini ketinggiannya berapa ya, Pak? Ketinggian banjir biasanya tiap tahun itu sekitar 30-60 cm ya. Lalu, upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk menangani banjir di Ranca Ekek? Akan ada normalisasi sungai Cikkeruh, Cimande, dan Cikijing. Tidak cuma normalisasi, ntar juga dilakukan pembuatan tanggul. Selain penanganan sungai, dibutuhkan juga peningkatan ketinggian jalan penghubung Bandung dan Garut ini. Oke, Pak. Lalu, apa kendala saat normalisasi, Pak? Masalahnya di sungai Cikijing ya, soal pembahasan tanah. Jadi, kita belum menetapkan harga pembahasan tanah bagi masyarakat sekitar sana. Sehingga kita baru akan melakukan normalisasi yang sifatnya sementara dan darurat. Jadi, dana itu sudah ada, rancangan sedang dibuat, tinggal eksternya aja. Insya Allah, ke depan semakin lancar. Iya. Oke, Pak. Lalu, normalisasi ini kira-kira berakhir kapan ya, Pak? Kita nggak akan mungkin ya membohongi warga. Kita nggak bisa menjajikan secepatnya. Ya, kita meminta para warga tetap sabar, karena proyek ini diperkirakan selesai akhir tahun 2018. Dan, apa harapan Bapak selaku Humas Jawa Barat, Pak? Saya harap kita semua bisa bekerja sama. Tidak hanya pemerintah yang bekerja, tetapi semuanya juga. Baik warga maupun industri di sekitaran Cekek, bekerja sama menjaga lingkungan. Ya, seperti warga nggak buang sampah sembarangan, terus industri bisa membangun pabrik sesuai peraturan pemerintah. Kalau semua bekerja sama dengan baik, saya yakin kok banjir bisa terselamatkan. Oke, Pak Banyudi, terima kasih untuk waktunya, Pak. Selamat beraktif saat kembali, Pak. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa Setia Novanto tersangka kasus IKTP hari ini baru saja mengalami kecelakaan. Kabarnya mobil Fortuner berwarna hitam dengan nomor polisi B1732ZLO menabrak Tialisik di pinggir jalan. Berdasarkan informasi, Setia Novanto kini berada di rumah sakit medika permata hijau. Ini adalah foto tekini yang kami dapatkan. Kondisi saat ini, Setia Novanto sedang berada di rumah sakit medika permata hijau. Pengacara Setia Novanto, Frederik Yunadi mengatakan, Setia Novanto mengalami luka di bagian kepala, diduga akibat terbentur kaca. Mungkin ini adalah puncak dari kasus Setia Novanto ya? Ya, semoga segera terselesaikan dan dapat terbukti kebenarannya. Ya pemirsa, Damri Jatinawur di Pati Ukur Via Torpaster sudah berjalan, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan informasi ini karena kurangnya sosialisasi dari pihak pengolahan. Selanjutnya dilintas air pekan.